Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk mengganti support shock bagian depan kanan dan kiri sebelum saya ganti, bisa dilihat disini posisi support itu masih standar ya, hanya saya tambahkan semacam selang aja disini ini tujuannya untuk menghilangkan suara jeduk saat berkendara di jalan yang rusak namun ini karena sudah lama saya pakai jadi sudah tidak berefek lagi dan nantinya kedua support ini saya akan menggantikan dengan support shock model bearing jadi yang fungsinya itu lebih baik daripada yang standar nah untuk barangnya seperti ini ini ada sepasang support shock absorber yang kardusnya coklat dan yang bawah ini ini adalah shock absorber yang depan ini saya beli sekalian ya biar sekalian ganti karena mobil sudah 6 tahun lebih ini untuk pad covernya ya ini hitam dan di kardus ini itu yang isinya adalah support shock absorber oke kita buka aja ya jadi support shock absorber ini bisa dipasang di agya ayla maupun dahihatsu sirion oke bentuknya seperti ini sudah semua karet full dan di tengahnya ada bearingnya bisa diputar seperti ini untuk kelengkapannya ada 2 part ya di dalam partusnya seperti ini oke coba kita buka untuk kardus dari shock absorbernya merek monro ini ini ya barangnya seperti ini ini diklaim sih lebih bagus dari yang standar namun harganya juga tidak terlalu mahal yang penting shock absorber ini bisa langsung PNP dan kita pasang ke mobil agya untuk semua barang ini saya dapatkan di toko online ya tapi dengan 2 toko yang berbeda jadi untuk semua biaya totalnya kurang lebih Rp1.200.000 oke langsung kita eksekusi untuk pasang ya Rp1.200.000 Rp1.200.000 nah inilah kedua perbedaan untuk perbandingan dari shock support absorber ini yang satu original yang satu tipe bearing yang tipe bearing ini sudah full karet yang original masih menggunakan karet yang di dalam hasilnya ini seperti ini ya jadi untuk tipe bearing dia bisa diputar lancar seperti ini sedangkan yang standar bisa kita lihat untuk dalamannya itu ini juga pas dibongkar ada semacam kayak bearing ya jadi tipe bearing ini modelnya plastik ya ini bisa diputar namun putarannya serat seperti ini oke lanjut untuk pemasangannya kembali pertama pasangkan dudukan yang atas di support shock absorber ini ikatkan kedua nut dengan posisi nut sementara kita menggantung dulu seperti ini posisikan center lalu kencangkan nut ini dengan menggunakan tangan terlebih dahulu kemudian lanjut untuk memasang baut-baut dudukan pada shock absorber bagian bawah seperti ini oke bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya untuk pemasangan support shock absorber dengan model tipe bearing sudah terlihat rapi dan tidak ada gap lagi karena karet ini sudah kita tidak pakai ya begitu juga untuk sebelah kiri ini juga sama ya jadi sudah terpasang juga dan saya tes coba goyang-goyangkan mobilnya ini berasa lebih empuk dari bawaan standarnya selain itu manfaatnya setir juga tambah lebih enteng ya karena pengaruh dari support absorber yang menggunakan tipe bearing oke sekian dulu video dari saya ini ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati